Intro Penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata, pimpinan Egyanos Kogoya terjadi di kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua, Sabtu 16 Juli 2022 pagi. Kelompok bersenjata yang diperkirakan berjumlah 15 orang, dilaporkan menembaki warga sipil di sejumlah tempat dengan mempapi buta. Dari 12 warga yang menjadi korban penyerangan, 10 orang meninggal dunia dan 2 lainnya kritis. Sabtu 16 Juli sore, 11 dari 12 korban serangan kelompok bersenjata, Dinduga, Papua dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah, Mimika. Dari 11 warga yang dievakuasi, 9 diantaranya meninggal dunia dan 2 lainnya dalam kondisi kritis. Satu jenasa yang telah diidentifikasi atas nama Alexander Fawawan, telah diserahkan ke pihak keluarga Sabtu 16 Juli 2022 malam. Delapan jenasa korban lainnya masih berada di kamar jenasa Rumah Sakit Umum Daerah, Mimika. Menurut rencana, delapan jenasa akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Sementara itu, tim gabungan personel TNI dan Polri telah dikerahkan menuju lokasi untuk memburu pelaku penembakan. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif penyerangan itu. Kantor staf presiden mengecam aksi penembakan warga sipil di Kabupaten Duga, Papua oleh kelompok bersenjata. Lewat keterangan tertulis, deputi lima kantor staf presiden, Jaleswari Pramodawardhani, menyebutkan kejadian di Kabupaten Duga saat ini dengan cepat dan terukur, tengah ditangani oleh aparat dan terhadap pelaku akan diproses secara hukum. Proses penegakan hukum dan optimalisasi institusi keamanan akan terus dikedepankan untuk menindak siapapun yang berupaya menyebar teror, mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, terlebih menimbulkan korban jiwa di tanah Papua. Dari kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua, reporter Surya TV, Ayong Darman mengabarkan. Terima kasih telah menonton!